Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bebas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pesikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Potensi bahaya psikotropika itulah yang mendorong negara mengatur pembuatan pengedaran dan pemakaiannya. Prinsip utama yang diatur ialah apotekar dapat menyerahkan psikotropika kepada masyarakat atas resep dokter sesuai undang-undang. Prinsip itulah yang diterabas suka-suka dalam penjualan psikotropika secara online. Tidaklah heran sejumlah selebritas ditangkap polisi karena mengonsumsi psikotropika secara ilegal. Mereka mengaku mendapatkan psikotropika melalui online. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Meski disebut penting, penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Karena itulah penyalahgunaan psikotropika diancam pidana. Setiap orang secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ketentuan inilah yang mengancam sejumlah selebritas yang ditangkap polisi karena mengonsumsi psikotropika. Terus terang, dalam praktiknya aparat penegak hukum hanya menjangkau pemakai tanpa menyentuh toko online. Padahal aturannya sangat jelas bahwa psikotropika hanya bisa didapatkan masyarakat di apotek atau resep dokter. Tidak satu pun pasal dalam undang-undang yang membolehkan psikotropika bisa didapatkan melalui pembelian online. Jika itu dilakukan, ancaman pidananya sangat jelas yaitu pidana penjara 5 tahun dan pidana denda 100 juta rupiah. Meski demikian, Indonesia tidak bisa berlama-lama menutup diri dari perkembangan teknologi informasi. Kehadiran apotek online selama masa pandemi COVID-19 sangat membantu masyarakat. Pada saat diberlakukan pembatasan jarak, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke apotek konvensional untuk membeli obat serta tanpa mengantri yang menghabiskan banyak waktu. Keberadaan apotek online saat ini sebuah keniscayaan. Sudah tiba waktunya pemerintah dan DPR menginisiasi kelahiran undang-undang yang mengatur apotek online. Penjualan obat secara online harus memenuhi kebijakan regulasi obat nasional termasuk hal-hal yang terkait dengan psikotropika. Benar bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Dalam peraturan yang ditetapkan pada 6 April 2020 itu diatur obat yang boleh dan tidak boleh dijual secara daring. Termasuk yang dilarang antara lain obat yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika. Terus terang peraturan BEPOM itu belum terlalu kuat dijadikan landasan hukum yang bisa menjerat pembeli dan penjual psikotropika lewat toko online. Sebab sanksi yang diatur hanyalah administrasi. Tanpa kehadiran undang-undang tentang apotek online, maraknya penjual psikotropika di dunia mayat tidak bisa dicegah secara efektif. Jangan menunggu banyak jatuhnya korban baru disusun regulasinya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas tidak pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gordeng sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya kepada para pemirsa dulu bang. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan Sumatera Utara ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi selamat pagi. Ya selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Penelius. Selamat pagi. Pak Sukiwi bagaimana Pak melihat fakta bahwa ternyata masih ada psikotropika yang bisa dibeli. Ini sudah ada transaksinya lewat marketplace ini Pak. Bagaimana Pak menurut Anda Pak? Wah sangat prihatin Pak Bung Leo. Jangankan ya psikotropika saja. Narkoba saja pun sekarang bebas. Oh ya? Sangat prihatin secara khusus di daerah Sumatera Utara ini saya rasa banyak pihak tahu lah udah bukanlah hasil yang umum lah. Ya narkoba aja bebas sudah ada paketnya. Mau paket 10 ribu, paket 20 ribu, paket 30 ribu. Untuk anak-anak sekolah semua sudah usaha. Bapak katakan ini narkoba yang dijual bebas itu apakah memang lewat marketplace atau memang ketemu fisik seperti perdagangan tradisional Pak? Yang mana nih Pak maksud Pak Sukiwi ini? Ini menyediakan tempat, orang boleh datang, anak-anak boleh datang, datang di tempat itu, disitu dia mengisapnya, dia mempraktekannya disitu. Oh jadi bukan lewat marketplace ya? Ini kan yang kita bahas ini psikotropika yang ternyata bisa dijual lewat marketplace ini Pak Sukiwi. Nah kalau itu saya rasa itu udah udah kalau di Indonesia sekarang kalau nggak cepat ditindak, kalau dari pihak aparat, dari pihak negara ini nggak cepat turun tangan, itu anak-anak muda sekarang waduh sangat menerikan lah pak. Kita lihat di lapangan itu sekarang banyak sekali anak-anak mudanya yang anak-anak muda yang pemimpin. Mimpi aja hidup dia ilusi, kemudian mereka setiap hari aja setiap mudanya tekung, ya bencarannya melancur gitu, kerjanya apa di pinggir jalan, stop-stop mobil supaya bisa nyeberang, harap-harap uang, begitu dapat dari uang itu ya mereka pakai, misi beli melalui online. Kemudian lagi apa? Pagar-pagar rumah orang, besi-besi, ikat semua. Jadi kalau nggak tepat ditindak, kita mengerikan lihat negara ini. Mohonlah kepada pihak aparat, jangan tutup mata lagi, ya jangan tutup mata, ini harus cepat ditindak termasuk yang sekarang ini masalah online ini. Karena apa? Secara terang-terangan mereka sudah bisa dapat, apalagi melalui online, kan gitu. Itu artinya apa? Kurang peduli, tidak peduli, dan kurang perhatian dari negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Gauden Syusuhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, pendapat Ibu? Silahkan Ibu. Kalau kita menengok ke penjara, ke lembaga pembahasarakatan, Bung Leop, itu hampir seluruhnya itu, pengguninya, itu penyalah, apakah pengguna, apakah pengedar, atau pokoknya yang berkaitan dengan penyalahgunaan, narkotika, dan obat-obatan psikotropika itu. Nah, itu kan penyataan yang bisa kita lihat, waktu lapas terbakar itu, lihat, 90% kan penyalahgunaan obat-obatan itu pengguninya. Nah, jadi, mana mereka juga, maaf, istilahnya jadi tambungan negara kan, makannya, apanya, sebagainya. Nah, iya. Nah, lalu, kalau saya suka bertanya, kenapa ya negeri Belanda itu konon penjaranya kosong? Iya, konon penjaranya kosong. Iya, iya, ketanya, waktu itu padahal belum, bukan bicara tentang obat-obatan terlarang, tapi, saya bertanya tentang, kenapa penjara Belanda kosong, mungkin dada penjahat, ya? Bukan, ketanya, itu karena dilegalkan, ketanya, gitu. Nah, iya, kami ini jadi bertanya-tanya, apa ya sebabnya? Sementara, katanya kalau pengguna itu hanya ada tiga kemungkinan, mati, masuk penjara, atau rehabilitasi. Nyatanya rehabilitasi juga, ya, balik lagi, begitu, balik lagi, begitu. Nah, jadi, iya, kemudian, mengenai, apa, mengenai hukumnya, iya, Bu. Bum Leo, kita lihat, pesimis, di negara kita ini, apa, kejahatan, tanda kutip, itu terjadi itu dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari hal-hal yang dilarang, tapi dia bisa menyediakan fasilitas untuk, apa, ya, terjadi di semua ini, jadi ini yang mesti difikirkan sepertinya. Terima kasih, Bum Leo dan Bum Godens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat, untuk pendapat Ibu. Kalau, kembali lagi, Bang Godens, kalau kemudian kita bilang tadi ya, Pak Sukiwi menengarai, mungkin di sekitar kediaman beliau di Medan, jual narkoba itu masih bebas menurut beliau, kita harus cek ulang. Tapi pertanyaannya, kalau kita bicara lewat online, marketplace, yang harusnya pertama-tama menyaring itu kan pengelola marketplace-nya. Tapi kalau pengelola marketplace-nya kemudian lalai atau memang mungkin benar-benar salah, kan harus ada yang menindaknya. Bagaimana, Bang? Ya, sekarang itu kan pada tahap persuasif. BNN sudah mengumpulkan beberapa marketplace, pengelolanya, memberikan pemahaman dan juga sosialisasi tentang keberadaan undang-undang yang mengatur ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita menengok hasil tangkapan Polda Metro Jaya, banyak sekali mereka yang tertangkap karena membeli bukan hanya psikotropika, tapi narkoba lewat online. Itu artinya memang fakta adanya bahwa ada penjualan lewat online. Kalau kita lihat siapa yang bertugas terkait dengan psikotropika untuk mengamankan ini, itu salah satu adalah tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM? Badan POM. Pengawas Obat dan Makanan ya? Badan POM 2 tahun lalu telah melaporkan sekitar 200 lebih situs yang menjual psikotropika, obat-obat yang dilarang. Di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Dan itu sudah di-take down oleh Kementerian Kominfo. Kominfo itu kan tidak bisa tanpa permintaan dari instansi lain, dia tidak bisa langsung memberikan pencabutan. Aturannya tidak bisa bergerak sendiri. Aturannya seperti itu, ya. Karena itu kita berharap perlu ada konsistensi di dalam penegakan hukum, terutama pada satu sisi itu oleh Badan POM, pada sisi lain itu oleh aparat penegak hukum. Nah, ya harus dijerati itu tidak semata-mata para penggunanya. Oke. Karena di dalam beberapa kasus, misalnya tadi yang saya katakan Pramal atau Indigo itu, kasus itu, mengakunya bahwa tidak tahu obat yang dipesannya itu termasuk di dalam psikotropika. Oh. Nah, dalam konteks itu perlu juga disosialisasikan obat-obat atau hal-hal yang dilarang di dalam psikotropika ini. Ini kan kita ini kan terkaget-kaget ketika mengetahui faktanya begitu bebas yang dijual barang ini. Pertanyaannya, Bang, yang saya sendiri pernah mengalami pada beberapa waktu yang lalu terkena COVID, saya berusaha mencari sebuah antivirus itu lewat marketplace. Ada dua atau tiga marketplace ternama. Saya masukkan nama antivirus itu. Waktu itu saya masukkan nama Afigan. Itu semuanya menolak dan mengatakan bahwa, oh ini golongan obat keras, Anda harus ke dokter atau harus upload resep dokter. Dan rata-rata tidak bisa mendapatkan. Nah, ini barang-barang psikotropika ini kalau masuk ke marketplace itu, kok masih bisa lolos ya? Karena yang saya tahu ya itu, algoritma mereka cukup kuat sebetulnya untuk menyeleksi ini, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, betul sekali, Leon. Yang diatur, sementara ini, yang diatur oleh Ketua Badan POM itu di dalam peraturan nomor 8 tahun 2020 itu, penjualan obat secara daring, yang menjualnya itu adalah apotek. Oke. Apotek daring. Dia jual lewat online ya? Jual lewat online. Kalau di sana, jelas sekali apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan lewat online. Kalau dengan apotek online, mungkin lebih mudah untuk menyeleksi. Menyeleksi. Menyaringnya ya? Iya. Tetapi kalau di marketplace, di beberapa aplikasi, itu yang agak susah. Karena semua orang kan bisa mengunggah jualannya. Jualannya, walaupun disebut ada algoritma, ada nama-nama obat yang dilarang. Itu diplesetkan namanya. Disamarkan ya? Disamarkan ya. Karena itu agak susah untuk dikawal oleh marketplace tersebut. Baik. Nah, kita berharap pihak kepolisian, BNN, Badan POM itu bekerjasama untuk mengatasi ini. Atau seperti yang diusulkan di dalam editorial itu, perlu dibuat undang-undang terkait dengan keberadaan apotek online. Oh. Sejauh ini kan, kalau di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, di beberapa negara maju, sudah ada yang mengatur itu. Undang-undang yang terkait dengan apotek online. Oke. Di Indonesia itu, semua orang bisa menjual obat. Di online? Iya. Karena belum ada aturan. Karena belum ada aturan, ya. Oke. Tapi pertanyaannya, Bang, kan buat undang-undang tidak cepat ya dan tidak mudah. Apakah kemudian kita biarkan dulu, terjadi sekarang, orang bisa jual-beli psikotropika lewat online? Atau ada tindakan lain selain menunggu undang-undang itu, Bang, yang bisa dilakukan? Kita bahas di bagian berikut dan bercerita bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Bim Sana, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Kodens, kita mau coba bertanya lagi, Bang, kepada pemirsa Metro TV terkait dengan psikotropika yang dijual bebas. Kita sudah terhubung kembali dengan pemirsa Metro TV kali ini dari Batam ke Pulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Kodensif. Selamat pagi, Pak John. Bagaimana, Pak? Tidak beli psikotropika lewat marketplace, kan, Pak John, ya? Jadi gini, Bang Gauden, Bang Leo, kita ini memang dikepung. Dikepung oleh zat-zat yang sangat berbahaya. Contoh, apalagi ini psikotropika ini kan, dia saudara kandung sama narkoba ini. Jadi begini, kalau saya cermati, kebetulan saya punya LSM, namanya KANEI, Kontas Anti-Narkoba. Jadi yang saya cermati itu, di daerah-daerah itu ada kecil, dia pakai lem. Kalau sudah agak besar, nanti ya inilah larinya. Kalau tidak narkoba, ya psikotropika ini. Tapi ini kalau saya, boleh saya jujur, saya katakan ini memang kita kecolongan. Dan alasan yang punya lapak-lapak yang bisa menjual online adalah kecolongan. Ya, apa-apa, tapi tidak ada alasan itu. Karena gini, Bang Leo, saya cermati, di Sumatera saja lah, ya? Yang sangat dasar, ada pula di Bukit Tinggi, bisa pula narkoba tetap berpuluh-puluh kilo, dengan sabu, itu kan sangat dasar. Dikepung, apalagi di daerah Riau Kepulauan, daerah Bukan Baru. Jadi ini sangat, kita ada kepung semua. Alasan yang memang, walaupun ini, psikotropika ini bisa dijual di apa, melalui apotik-apotik, dengan resep dokter, tapi, kan banyak sekarang yang, peluangnya ini kan besar ini. Ada yang punya penyok-penyokan oleh yang nakal ini, tapi alasan nanti kecolongan, di apa, itu ada alasan itu. TNN, atau pihak kulitnya, ya harus tegas saja. Apa, badan kepulauan pun juga gitu, harus tegas juga. Kita kasihan juga ini, anak bangsa ini bawa kemana ini, yuk. Yuk, makasih, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau, Pak, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Ibu Ong Mehua di Pejaten, kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Kulden. Selamat pagi, Ibu Ong. Silakan, Bu. Jadi, psikotropeka itu termasuk obat C, Bang, yang terlalang. Tetapi market melalui online bisa kita dapat, Bang. Kemana, Bang, BP POM-nya? Apa pengawasannya lemah atau panitiroh? Jangan-jangan mungkin jatuh, tapi semoga tidak ya begitu ya, Bu Ong. Iya, insya Allah jangan. Ini adalah merusak generasi bangsa, bangsa anak kita, Pak. Yang sudah pemakai, dikatakan pengedar. Lalu, hukum kita untuk pemakai pun lemah, Bang. Lebih-lebih bandar narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan. Nah, ini kemana, Pak Jaksa Agung? Untuk membuat derah para bandar dan para pengedar, laksanakan, Bang, hukuman ini. Oke. Kalau tidak dilaksanakan, menyalahi undang-undang, Bang. Nah, untuk itu, untuk penegak hukum, polisi, daksa, jangankan penegak hukum. Anak seorang pendapat, hakim pun mematai. Supaya fly, Pak. Iya, Bu. Bu, kalau bicara penjualan lewat online ini, Bu, kan tadi Bang Godin sudah mengatakan bahwa penjual-penjual ini dengan lihainya menyamarkan judul item yang dijualnya. Sehingga namanya bukan lagi psikotropika dengan nama-nama yang dikenal, tapi sesuatu yang lain. Dan itulah yang membuat kemudian menurut pengelola marketplace lolos dari seleksi mereka. Apa, Bu, yang bisa kita lakukan supaya penjualan lewat marketplace ini, psikotropika, benar-benar bisa ditekan, Bu? Karena kalau menunggu undang-undang apotek online kan butuh waktu lagi, ya. Menurut Ibu, ada tidak yang bisa kita lakukan, Bu, Ong? Bisa. Seandainya pengawasan Bepom itu ketat, Bang. Dan pihak kepolisian untuk merahasia. Insya Allah. Memang pedagang itu nggak mau rugi, Bang Leo. Mau, mau untung sebanyak-banyaknya mengelabui bangsa ini. Daktar obat G, kata Bung Leo tadi mau mencari obat COVID pun susah, Bang. Iya, iya. Jangankan yang narkoba, Bang. Yang bau-bau antibiotik yang berat, apotek tidak mau melayani. Betul, betul, betul. Inilah, inilah hukum di negara kita, Bang. Baik. Kalau ditegakkan, pasti pengusaha atau pengedar pun takut, Bang Leo. Baik. Dengan hukuman ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Ong Mehwa di kawasan penjahatan Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Pertanyaan yang mendasarnya itu, Bang Gaudens, apakah sambil menunggu undang-undang apotek online itu, kita, ya sudah kita terima saja kalau kemudian ada kejadian lagi dan pengelola marketplace mengaku kecolongan lagi gitu? Atau memang harus ada mungkin tindakan keras kepada pengelolanya juga, supaya kemudian ada efek jerau dan mereka meningkatkan lagi seleksi para penjual psikotropika di online ini, Bang? Iya, lho. Semakin terkonfirmasi bahwa penjahat itu selalu lebih lihai menemukan modus baru ketimbang upaya tindakannya oleh aparat penegak hukum maupun pihak berwajib lainnya. Lebih cepat daripada polisi, ya? Terkait dengan regulasi. Dalam kasus ini sangat jelas terpampang di hadapan kita, bahwa memang butuh pengaturan yang terkait dengan apotek online. Apakah semua orang, semua toko online boleh menjual obat? Termasuk obat yang dilarang atau tidak dilarang? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Dan siapa yang mengawasi? Kalau secara umum tentu saja ini menjadi kewajiban dari Badan POM. Badan POM ketika terjadi pandemi COVID-19, membolehkan, mengeluarkan aturan nomor 8 tahun 2020 itu, membolehkan orang untuk membeli obat secara online, walaupun dengan aturan-aturan, tetapi ada 6 item yang tidak boleh dijual di online, termasuk di dalam narkotik psikotropika ini ya. Meski demikian, aturannya jelas, tetapi di dalam prakteknya masih kita temukan, seperti yang diberitakan di media Indonesia hari ini, masih ditemukan bagaimana mudahnya orang mendapatkan obat-obat psikotropika itu lewat toko online. Tadi saya katakan, bagaimana ketika ditangkap kaum selebritas yang ditangkap oleh polisi itu, mengaku, pertama yang diakui bahwa mereka tidak tahu bahwa obat yang dikonsumsi ini, termasuk di dalam obat yang dilarang. Dan mereka tidak tahu bahwa yang dijual di online itu tidak dibolehkan. Nah, hal-hal seperti ini kan yang mestinya membuat kita berpikir, perlunya regulasi yang mengatur semua ini. Kalau semua toko online itu bebas menjual obat, ya matilah bangsa ini. Tapi kan kembali lagi bang, kepertanyaannya yang namanya undang-undang bang. Itu kan lama buatnya bang. Dan dalam proses menunggu undang-undang apotek online itu lahir, kan penjualan-penjualan ini bisa saja terus-terusan terjadi. Sudah nanti keburu sekian orang yang menjadi korban bang, dari penjualan psikotropika lewat marketplace ini bang. Ya, alasan pertama itu kan di dalam perakturan Badan POM nomor 8 tahun 2020, itu kan sanksinya, itu kan sanksih administratif. Tidak ada sanksipidana di sana. Walaupun di dalam undang-undang psikotropika, kalau kita menggunakan undang-undang psikotropika sebagai landasan operasional, di dalam undang-undang itu jelas sekali kok, yang menjual dan yang membeli itu kan dikenakan sanksih 5 tahun dan denda 100 jutaan. Oke. Sejauh ini, yang ditangkap oleh aparat penegak hukum itu adalah para pengguna. Yang belinya saja ya? Yang membeli. Yang menjual itu tidak pernah ditangkap. Karena itulah, di dalam headline media Indonesia hari ini, itu kan penjelasan BNN itu akan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada marketplace. Terkait dengan kewajiban, larangan-larangan, yang diatur di dalam undang-undang psikotropika. Baik. Di tengah banyak sekali celah-celah atau loopholes untuk kita melindungi keluarga kita dari psikotropika. Apa yang bisa kita lakukan, Bang? Nanti kita akan bahas di bagian berikut, supaya kita benar-benar bisa menjaga diri kita. Kita harus jadah dahulu, Bang Goren, sampai bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Bumisana, masih bisa bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Goren, saya ingat waktu dulu saya menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, itu setidak-tidaknya saya pernah satu kali mendapatkan penyuluhan. Waktu itu saya ingat, saya lupa ya, apakah polisi atau BNN yang datang ke sekolah memperlihatkan gambar, video, dan bahkan membawa obat-obat terlarang ini, butirannya, serbuknya, sehingga kita sebagai pelajar mengerti seperti apa sih bentuknya dan namanya segala rupa. Nah, saya tidak tahu apakah itu masih dilakukan oleh BNN dan segenap pendegak hukum, supaya kemudian kita semua, termasuk yang dewasa, mengerti bahwa yang dipakai ini termasuk obat terlarang atau tidak. Nah, kalau itu belum dilakukan, ya berarti kan kita akan terus melihat kasus-kasus selebriti yang tertangkap karena mengaku tidak tahu. Saya tidak tahu ya, apakah dia tidak tahu betulan atau pura-pura tidak tahu. Bagaimana, Bang? Ya, kalau kita berangkat dari realitas selama ini, yang pertama itu ada orang yang membeli obat belum termasuk di dalam daftar psikotropika di Indonesia, tetapi di luar negeri sudah dimasukkan. Sehingga dulu kita tahu ada artis yang misalnya ketangkap mengonsumsi, tetapi obat yang digunakan itu tidak masuk di dalam daftar psikotropika. Karena belum masuk ke daftar di Indonesia, padahal di luar negeri sudah ada, sudah masuk. Meski demikian, orang yang bersangkrat tetap di, apa, disekolahkan di Lido gitu. Rehabilitasi. Rehabilitasi. Oke. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, banyak sekali orang yang mengonsumsi obat yang karena dikatakan sebagai penambah tenaga. Stimulan ya. Stimulan. Sehingga dia membeli. Dia tidak tahu bahwa obat tersebut sudah masuk di dalam daftar psikotropika. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, orang main membeli, tidak lagi di tempat yang seharusnya di mana menurut undang-undang. Di apotek. Karena undang-undang itu jelas sekali. Yang bisa menyerahkan, menyerahkan obat kepada masyarakat itu, selain di apotek, juga rumah sakit, juga balai obat, dan hal-hal yang disebut-sebutkan di dalam undang-undang. Tetapi faktanya saat ini, orang bisa membeli di toko online. Oh. Itu. Oke. Ada perubahan kebiasaan, kalau dulu orang datang dan antri di apotek untuk mendapatkan obat. Ketika bertemu secara fisik, tentu jauh lebih mudah melakukan kontrolnya. Tetapi secara online, nah pertanyaannya siapa yang melakukan kontrol? Kalau aturan di peraturan kepala badan POM nomor 8 2020, jelas di sana dikatakan, ketika obat diantarkan, si pembeli wajib menyerahkan kepada yang mengantarkan itu, resep dokter yang asli. Harus ada resep dokter. dan ditunjukkan dan ditunjukkan dan diserahkan kepada orang yang mengantarnya. Oke. Itu sudah diatur. Nah problemnya, yang diatur di dalam peraturan badan POM nomor 8 2020 itu, adalah toko online yang berafiliasi atau bersumbat dari apotek. Atau yang disebut apotek online. Tetapi, tidak semua apotek online, atau tidak semua yang menjual obat adalah apotek online. Kita melihat misalnya di beberapa aplikasi penjualan itu, banyak sekali menjual obat. Sampai ke obat kuat segala, yang menurut peraturan badan POM, tidak boleh dijual lewat online. Termasuk implan misalnya, menurut peraturan itu tidak boleh dijual lewat online. Nah, pertanyaannya itu Bang. Kembali lagi ke pengalaman, waktu saya mencari obat untuk COVID, itu sebegitu rupa, sekian marketplace, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna merah, marketplace-nya, itu saya menggunakan berbagai macam cara, keyword saya ganti begitu, benar-benar saya tidak dapat obat itu, karena memang waktu itu sangat diatur, jumlahnya terbatas, akhirnya pemerintah mengatur, hanya orang yang sangat membutuhkan, karena ada resepnya juga, yang baru bisa beli. Pada saat itu, saya gagal membeli obat-obatan itu. Kenapa tidak sistem yang sama dipakai, untuk membuat supaya psikotropika ini, tidak bisa dibeli bebas, lewat marketplace Bang? Kalau obat itu sudah menjadi pembicaraan umum, tentu saja agak susah untuk dibebas. Atau dengan kata lain, kalau saat sekarang, kita mencari psikotropika di aplikasi-aplikasi, pasti tidak ada. Tetapi begitu lengah, muncul lagi. Dalam kaitan itu, kita harus katakan, atau perlu dipertanyakan, mengapa selama ini, walaupun ini kan kasus sudah lama sekali, penjualan apa, bebas psikotropika di online, tetapi baru sekarang-sekarang ini diributkan. Ada apa ya? Nah, itu artinya, selalu aparat penegak hukum itu bekerjanya reaktif. Baik. Kalau tidak disoroti, ya didiamkan, atau sama-sama tahu lah gitu. Oke. Kita harus sorot terus, berarti kalau begitu, dan semoga apa yang kita bicarakan pagi ini, bisa membuat perubahan. Bang Godens, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. kehadiran undang-undang tentang apotek online, maraknya penjualan psikotropika di dunia maya, tidak bisa dicegah secara efektif. Jangan kita tunggu, banyak jatuh korban, atau baru disusun regulasinya. Pak Mirsia, kami berterima kasih, Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Leonor Samosir, selamat pagi. Sampai jumpa.